Intro Halo Tadis, semuanya saya Fibijus, jumpa kembali dalam rekomendasi mas Fibijus untuk hari ini Harga emas naik moderat pada hari Selasa, didorong oleh turun tajamnya indeks dolar Amerika Serikat yang menyentuh kerendahan 4 minggu yang baru dalam perdagangan semalam Sempat turunnya Yield Treasury Amerika Serikat juga merupakan faktor beris bagi pasar emas Selain itu, postur teknikal jangka pendek juga sedikit membaik sehingga mulai mengundang minat sebagian pembeli yang berdasarkan analisa grafik teknikal emas berjangka kontak pelanjuri naik 10 dolar ke 1.864 USD per 12 oz Neks sama Amerika Serikat sedang berada dekat teritori pasar yang beris yang didefinisikan dengan turunnya harga saham sebesar 20% atau lebih dibawah dari ketinggian baru-baru ini Kekuatiran akan inflasi dan ideopolitik membuat pasar saham tertekan Hal ini adalah elemen bulis bagi emas yang safe haven Hal kunci di luar pasar emas pada hari ini adalah sedikit naiknya harga minyak mentah berjangka di Naimex yang diperdagangkan di sekitar 110 USD per barrel Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat turun tajam menyentuh kerendahan 4 minggu pada awal perdagangan Support terdekat menunggu di 1.843 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.834 USD dan kemudian 1.825 USD Resisten terdekat menunggu di 1.875 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.883 USD dan kemudian 1.895 USD Demikian rekomendasi Mastu hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam fibis!